Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat dan Simpatisan GKI Harang Saru Semarang Sebelum kita akan memulai hari pagi kita, mari saat ini kita sama-sama tundukkan kepala Kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa Mari kita berdoa Ya Bapak selamat pagi, terima kasih atas segala berkat pernyataanmu Di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari lepas hari ya Bapak Dan di pagi hari ini ya Bapak, di saat ini kami ingin membaca merenungkan firmanmu melalui hikmat pagi Kiranya engkau yang mau berkati setiap kami, engkau yang mau berikan hikmatmu Supaya kami dapat benar-benar membaca merenungkan firmanmu Kami dapat mengerti firman apa yang akan kau sampaikan pada pagi hari ini Dan kiranya firman ini dapat menjadi remah dalam kehidupan setiap kami ya Bapak Terima kasih ya Bapak, inilah seru doa kami yang kami hanturkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Tema hikmat pagi kita adalah makanlah sayur-sayuran Danats terambil dari Daniel 1 ayat 15 yang berbunyi demikian Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Ibu Bapak Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang-orang Hunsa Yang tinggal di pegunungan Himalaya hidup rata-rata sampai 100 tahun Ada juga yang melebihi 120 tahun Seorang dokter yang bernama Robert McCrisson Mengatakan bahwa selama ia tinggal bersama dengan penduduk Hunsa Tidak pernah ditemukan satupun orang yang terjangkit penyakit kanker Mah, radang, usus buntu, bisul, darah tinggi, atau penyakit lainnya Hal ini dikarenakan para penduduk Hunsa memiliki gaya hidup yang sangat sehat Mereka mengatur pola makan dengan sangat baik Mereka jarang mengkonsumsi makanan olahan dan makanan yang mengandung pengawet buatan Hampir 98% penduduk Hunsa adalah vegetarian Makanan yang mereka konsumsi sehari-hari kebanyakan mengandung susu, kacang, keju, dan produk olahan sendiri Mereka biasanya mengkonsumsi 1900 kalori setiap hari Tidak hanya itu, para penduduk Hunsa juga dikenal sangat aktif dalam beraktifitas Seperti melakukan kegiatan sehari-hari hingga berolahraga Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perikob hari ini memperlihatkan bagaimana keteguhan hati Daniel dan teman-temannya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja Hukum Taurat mengajarkan tentang adanya makanan yang haram dan minuman yang terlarang bagi para pelayan Tuhan Ulangan pasal 12 ayat 23 berkata Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya Sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging Ketetapan hati yang didasari oleh kebenaran firman Allah memampukan Daniel dan teman-temannya dapat tahan terhadap berbagai godaan yang ada Daniel lebih ingin menuruti kehendak Allah dan bukan kehendak manusia Selama 10 hari Daniel mengonsumsi sayur-sayuran dan air Menariknya setelah lewat 10 hari ternyata perawakan Daniel dan kawan-kawannya lebih baik dan lebih gemuk dibandingkan semua orang muda yang makan dari santapan raja Melalui kisah Daniel kita tidak hanya belajar mengenai ketaatan terhadap Allah Tetapi kita juga belajar akan manfaat mengonsumsi sayur-sayuran yang baik bagi kesehatan tubuh Sayur-sayuran membawa segudang manfaat bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secukupnya Amin, mari kita berdoa Bapak surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami Setiap hari Tuhan tidak henti-hentinya memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan memimpin langkah kehidupan kami Kami bersyukur untuk firmanmu dan kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami sehingga apapun juga yang kami perbuat berkenan di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi